Sampai jumpa. 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 Next. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai, Sampai jumpa. 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 Bukan di atas energi Fermilion. Kalau ini susah. Maaf, penjelasannya agak ribet. Lalu next. Ini hanya ilmu dasar dari Fermilion. Next adalah sedikit lebih naik. Property dari 4F electron. 4F electron ini berarti artinya adalah elektron material yang elektron valensinya atau elektron terluarnya itu menempati energi 4F. Kita lihat sebelumnya di sini. 4F electron ini maksudnya adalah kulit terluarnya itu berada di kulit 4F. Seperti itu. Nah, 4F ini sangatlah unik karena banyak sekali behavior yang belum terpecahkan. Seperti itu. Pertama kita, ini dulu, jelaskan dulu 4F electron. Nah, ini maksud kurva ini adalah, di sini adalah probabilitas. Jadi, probabilitas di mana kita bisa menemukan valensi dari 4F ini versus R atau jarak dari inti atom ke energi level terluar. Nah, 4F electron ini ternyata probabilitasnya atau region di mana kita bisa mengetahui pita terluarnya ini adalah di bawah dari energi 5S dan 5P. Tetapi, ekornya ini, ekor 4F electron ini, ini mengekor sampai mendekati ekor dari 5S dan 5P. Jadi, kalau berdasarkan si energi Fermi ini, misal 5S dan 6P ini paling atas, berarti 4P ini di sini, si ekornya ini bisa yang namanya berinteraksi dengan konduksen elektron. Walaupun hanya sebagian kecil. Nah, karena karakteristik ini, banyak sekali fenomena yang muncul, misal spin valence fluctuation, heavy fermion, atau anisotropic superconductivity. Jadi, bagaimana si elektron shift di level 4F ini berinteraksi dengan konduksen elektron, seperti itu. Lalu di sini density of state dari 4F electron. Nah, si 4F electron ini, khususnya di serium, dia mempunyai elektron terluar OF1, atau dari energi level ini kan ada, F itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cuman ada, dia elektron terluarnya cuman ada di sini, 1. Nah, di sini banyak sekali parameter yang bekerja atau mempengaruhi dari si sifat serium ini. Misal, si EF, crystal electric field, atau spin orbital, atau yang namanya kondropik. Next. Apa sih yang unik gitu? Pertama, kita lihat normal metal dulu. Normal metal itu adalah material yang mengikuti yang namanya Fermi Liquid Theory. Misal, di sini ada potasium. resistivity pada potasium, di temperatur yang rendah, dia akan berbeda ketika di temperatur yang tinggi. Misal, di sini, bahwa di temperatur yang rendah, resistivity-nya ini akan semakin melandai. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa atom itu tidak diam. Atom itu dia mempunyai yang dia akan berfibrasi ketika di temperatur tinggi. Nah, ibarat kata, misal si elektron itu bergerak, dan si atom, conduction elektron bergerak, dan atom berfibrasi, itu akan menimbulkan, namanya scattering, atau tumbukan. Nah, di sinilah asal dari resistivitas. Tapi, ketika di temperatur bawah, vibrasi itu dia akan semakin lemah, karena dia tidak punya energi. Makanya si resistivitasnya akan melandai. Dan kurva ini bisa dijelaskan oleh yang namanya block-clonation formula. resistivitas, temperatur dependence of resistivity sama dengan resistivity pada temperatur nol, plus A hanya konstan, plus T divided by pi R to the power of N. Di sini hanya konstan. Nah, kita bisa menentukan parameter-parameter apa yang berpengaruh pada resistivitas, ini dari N ini. Misal kalau N sama dengan 5, berarti resistannya itu dipengaruhi oleh scattering oleh electron by phonon. Phonon ini adalah vibration dari si atom tersebut. Kalau Nnya 3, berarti resistannya berasal dari SD, electron scattering. Jadi, si wave functionnya overlap. N sama dengan 2, ketika N sama dengan 2, resistannya, resistansinya berasal dari electron-electron interaction. Jadi, seantar conduction electron itu berinteraksi. Lalu, selanjutnya juga ada resistan yang dipengaruhi oleh, pertama yang hitam ini adalah impurities. Atau enggak, ada satu atom yang kosong di si latis tersebut. Dan ini juga bisa menimbulkan, bisa mempengaruhi si resistivitas pada material. Ini pada normal metal, misal di potasium. Lalu, selanjutnya ada properties yang menarik, yaitu di AU. AU itu emas. AU yang diberi sedikit impurity FA atau iron, ternyata di low temperature, dia grafiknya bukan menurun, tapi dia malah naik. lihat, ini FA-nya hanya 0,02 persen. Dan di sini FA-nya hanya 0,006 persen. Jadi, ada sebuah fenomena, kok tidak mengikuti si normal metal, ketika kita memperkenalkan iron atau impurity iron pada material AU. Dan ini bisa dijelaskan oleh yang namanya Kondo Effect. Jadi, penemunya adalah Prof. Jun Kondo. Jadi, bagaimana sebuah impurity yang mempunyai ion magnetik bisa mempengaruhi si resistivitas si AU di bawah, di temperatur yang rendah. Misal, penjelasannya adalah ini, yang kiri ini adalah ketika impurity ini diperkenalkan tetapi masih di temperatur yang tinggi. Conduction electron ini memiliki yang namanya sifat weekly coupling dengan si impurity ini. Dia tidak coupling, dia tidak membentuk sebuah coupling tapi si resistivitas ini hanya dipengaruhi oleh si atomic vibration itu. Tapi di temperatur rendah ternyata si conduction electron sama si magnetic ion atau dari si FA ini ternyata coupling. Dan ini yang menyebabkan di temperatur rendah ini resistivitasnya naik. Jadi, condo effect ini menjelaskan bahwa kenaikan elektron pada kenaikan resistivitas pada temperatur rendah ini disebabkan oleh spin flip scattering dari conduction electron oleh localized magnetic moment of impurities. Jadi, si localized magnetic moment dari si impurity ini atau FA ini akan berinteraksi dengan conduction electron di mana di suhu paling tinggi, di suhu tinggi dia tidak berinteraksi tapi di suhu rendah dia berinteraksi. Next. Kita kan tadi di sini si impurity-nya cuma sedikit ya cuma 0,02%. Tapi ketika di materi yang lain misal di cerium, lantanium, copper ketika si lantanium atau impurity-nya itu naik kok masih ada gitu? Kok si ininya masih naik? Misalnya ini ini misalnya lantanium-nya satu. Berarti cerium maaf. Ini kalau yang satu ini enggak ada si lantanium. Misal di sini 0,050 si lantanium-nya itu dimasukin 0,50 atau 0,73 atau 0,29 atau 0,094 bahwa di area ini resistannya atau resistivity-nya itu naik. Kok sampai ketika impurity-nya itu ditambah-tambah-tambah terus kok masih ada? pada si serium base ini. Makanya ini kita sebut dense condo effect. Di sini dilute condo effect, jadi si impurity-nya cuma sedikit, tapi di serium ketika impurity-nya banyak, tetap ada, jadi dipanggil dense condo effect, di mana si impurity-nya itu banyak dan tidak diasumsikan sebagai impurity lagi. The dense condo show different electrical resistivity at low temperature due to single state of condolitis. Lalu, next adalah ada perbedaan setelah kenaikan resistivitas ini. Ketika di 0,50 dia setelah naik, dia akan hanya mendatar, tapi di yang lain dia akan menurun. Jadi, setelah naik, lalu resistivitas turun lagi. Berarti kan ada parameter yang bekerja lagi di sini. Dan di sini disebabkan karena si localized moment ini, localized moment dari si lantanom ini diasumsikan menghilang karena formasi dari spin compensating cloud of conduction electron. Jadi, pada area ini, si impurity-nya itu dikelilingi oleh si conduction electron karena si strong coupling itu. Jadi, dianggap singlet state. Makanya, dan di sini, dan penurunan si resistivitas ini, researcher juga menemukan yang namanya heavy fermion. akan terbentuk elektron yang susah kalau ini elektron berat. Tapi, itu yang namanya heavy fermion. Nah, untuk menentukan heavy fermion di resistivitas ini susah, jadi tidak kuat relasi antara menurunnya resistivitas dengan semakin beratnya fermion tersebut. Lalu, untuk menentukan berat atau tidaknya, memakai yang namanya specific heat measurement. Specific ini adalah amount of energy that need to increase in temperature by certain number of FIKRI. Jadi, bagaimana sejumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu pada sebuah material tertentu. behavior of increasing temperature is explained as kinetic theory of gases. Jadi, si temperature ini sangat relatif sekali dengan yang namanya kinetic theory atau kita gampangnya kinetic energy atau pergerakan dari si partikel-partikel itu. Kalau semakin susah untuk menaikkan suhu, berarti kan logikanya itu semakin berat si material tersebut. Misal, kita mau manasin plastik dan manasin batu itu bakal lebih susah untuk panas dibanding plastik. Seperti itu. Jadi, seakan-akan bahwa si partikel pada atau elektron si material ini lebih berat dari elektron yang lain. apa buktinya? Kita lihat ada dua kurva di sini. Di sini adalah specific on normal metal atau tadi kita lihat potassium ini specific sama dengan 2,08 plus 2,57 T square. 2,08 adalah phonon contribution atau pengalui dari vibration dari atom dan 2,57 ini adalah variabel dari elektron contribution. Nah, kalau normal metal si elektron contribution itu kecil 2,57 tetapi di heavy fermion elektron contribution itu sangat besar bahkan sampai 1000 bayangan 2 dan 1000 energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu yang satu energinya cuma 2 yang satu 1000 berarti 1000 ini berarti sensenya adalah lebih berat daripada yang 2 ini. Makanya disinilah asal-lusul si heavy fermion ini. Next. Kita balik ke 4F elektron di mana heavy fermion ini ditemukan atau banyaknya material heavy fermion yang ditemukan itu pada material-material yang mempunyai valensi 4F. Selain konduk efek yang tadi yang interaksi antara conduction elektron dan 4F elektron ada yang namanya RKKY interaction. RKKY interaction ini maksudnya adalah sebelum si konduk efek ini membuat strong coupling membuat strong coupling dan mematikan si magnetic moment RKKY interaction ini ber behave yaitu jadi misal conduction elektron yang pertama ber strong coupling sama 4F elektron yang pertama lalu ada 4F elektron yang kedua. Nah si conduction elektron ini akan mempengaruhi yang 4F1 dan 4F2 dan si RKKY interaction ini akan menginduksi long range magnetic ordering. Si RKKY interaction ini akan membuat si matter itu mempunyai magnetic order atau si spin-spin nya itu order. Spin parallel atau ferro atau bisa juga spin anti-ferro atau spin-nya itu up-down tapi order. Tapi si kondok efek ini dia akan menghancurkan itu gitu. menghancurkan si order itu. Nah pada 4F elektron ini atau serum compound ini RKKY interaction and kondok efek ini berkompetisi. Jadi mana yang paling berpengaruh maka nanti behaviornya itu berbeda. Behavior yang didominasi oleh kondok efek akan berbeda dengan behavior yang didominasi oleh si RKKY interaction ini. Dan ini ada di serum compound atau 4F elektron. Sebenarnya 4F kalau ini banyak dari lantanum sampai ether di masalah. Cuman saya fokus di serum. Seperti itu. Nah kompetisi dari dua interaction ini asal asal usulnya dari seperti yang saya jelas kan tadi dari hybridization antara 4F elektron dan conduction elektron. Seperti itu. Misal sampelnya di sini saya tampilkan misal ada 2S dan 2P kalau dia hybrid jadi SP3. Seperti itu. Jadi hybridization antara dua energi level. next semoga mengerti next nah si heavy fermion ini ternyata banyak ditemukan di berbagai crystal structure bentuk crystal structure beda tapi heavy fermion nya ada dan heavy fermion nya itu juga apa ya produce banyak sekali behavior yang strange atau unik seperti itu. Misal pertama cerium 1-2 atau misal kita contohnya cerium nickel 2 germanium 2 cerium copper 2 silicon 2 tetragonal ada cerium 1-1-3 ada cerium indium 3 kubik ada cerium aluminium 2 juga kubik dan cerium M indium 5 misal cerium cobalt indium 5 cerium 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 kita sebut saya lupa lagi tapi yang saya ingat itu cerium cobalt indium 5 heavy fermion ini banyak sekali behavior nya itu sangat komplik sangat diverse jadi dari banyaknya struktur kristal yang ada jadi kita komplit teori untuk menjelaskan si heavy fermion ini belum ada belum si researcher itu belum sampai ke titik bahwa heavy fermion ini sistemnya seperti ini jadi banyak sekali sifat banyak sekali teori makanya ini sangat long term long term research kita tapi step pertama adalah kita menemukan dulu kuantiti dari heavy fermion ini dan sampai saat ini ada 4 ada 4 pista structure yang bisa mengeluarkan atau behave as a heavy fermion next adalah how to understanding how the fermion interaction work dari heavy fermion ini kita juga muncul pertanyaan bagaimana sih antara fermion fermion ini berinteraksi elektron electron interaction electron phonon interaction banyak sekali interaction yang mempengaruhi pada si material ini next adalah understanding of quantum critical point saya lupa disini quantum critical point adalah dimana rkkw interaction dan kondor effect ini balance dimana dia interaction ini sama-sama balance dan ketika sama-sama balance ini juga akan behave a different type of properties misal strange metal atau unconventional superconductor so heavy fermion ini sangat walaupun sudah ditemukan dari tahun 1960 atau 50 tapi sampai sekarang itu exact sistem atau exact teori yang bisa menjelaskan ini belumlah sampai ke titik yang paripurna karena banyaknya kompleksnya material kompleksnya sekitar struktur yang behaves epitamion banyaknya strange behavior yang muncul nah itulah tantangan dari para researcher terutama di solid state fisik how to understand this word how to understand this fermion interact with each other seperti itu terima kasih maaf kalau sulit untuk di mengerti mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa saya jawab terima 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 kasih.